Hai jumpa lagi dengan Galeri 76 kembali saya memvisualkan Gunung Merapi ini dari sisi selatan saya berada di tepi Kali Gendol yang berjarak sekitar lima km dari puncak Gunung Merapi sampai saat ini kedua kubah lava Gunung Merapi ini terlihat sangat aktif baik yang berada di barat daya ataupun yang berada di tengah kawah ini yang secara visual dapat dilihat kedua kubah lava ini sering terjadi guguran materialnya atau guguran lava nah ini dari puncak kubah lava ini terlihat memutih ini sepertinya ini terjadi guguran akan saya Zoom untuk melihat lebih dekat material yang meluncur dari puncak kubah lava ini nah ini walaupun kurang begitu jelas tapi dapat dilihat material batuan ini Hai mulai meluncur ke bawah batuan-batuan panas ini kalau dilihat malam hari ini berpijar berwarna merah nah ini material ini dapat dilihat banyak sekali meluncur melewati jalur bukan kawah yang di bawah ada hulu kali gendol baik sekarang kembali ke atas untuk melihat puncak gunung saya jalan ke atas pelan-pelan nah ini tervisual kan ada satu batuan besar meluncur hancur ini menabrak tebing dan berbelok masih di bukaan kawah atau jalur luncuran yang ke tenggara ini ini ada juga batuan yang melompat sampai ke ujung tebing sisi timur inilah jalurnya kita tunggu untuk material batuan tadi nah ini dua batu besar tiga ini masih meluncur di jalur di jalur bukaan kawah yuk masih terus meluncur nah sepertinya udah berhenti saya kembali ke atas untuk melihat asap yang ditimbulkan dari guguran barusan inilah untuk asap yang ditimbulkan dari material batu yang meluncur tadi sekarang saya tunjukkan slow motion nya terima kasih telah menonton asap yang ditimbulkan ini sangat pekat nah itu ada yang menabrak tebing lagi dan hancur dan batuan yang gede ini terus meluncur setelah melihat guguran yang terjadi dari kubah lava yang tumbuh di tengah kawah gunung merapi ini saya cukupkan sekian dulu video ini mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat yang jelas untuk gunung merapi kita harus tetap selalu waspada mudah-mudahan kedepannya gunung merapi ini tetap aman-aman saja sekian dulu dan terima kasih